Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur bersama Muspika dan Pemerintah Desa Bagurujo melakukan normalisasi sungai dengan cara membersihkan tupukan sampah plastik dan bambu. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Sungai di Desa Bagurujo, Kecamatan Gumuk Mas ini mulai dilakukan normalisasi karena saat musim penghujan sering menyebabkan banjir hingga merendam persawahan dan perkampungan penduduk. Apalagi huluh, Sungai Bagurujo tersebut adalah Sungai Rawatapen Semboro melalui Kecamatan Umbul Sari sebelum menuju Laut Selatan melalui Desa Bagurujo. Pekerjaan normalisasi ini dilakukan oleh pihak pengairan bersama Muspika dan Pemerintah Desa Setempat yang dibantu warga. Ratusan pekerja yang didominasi oleh pegawai pengairan tersebut terjun langsung ke dalam Sungai Bagurujo dengan menggunakan peralatan seperti salbit untuk membersihkan sampah yang tersangkut di pepohonan bambu tumbang. Sedangkan rencana untuk mendatangkan alat berat masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Pakatan bareng menjadi salah satu aspirasi yang harus diperjuangkan dan ditangani oleh pihak yang berwenang. Di cara sungai ini saya pastikan adalah kewenangan Provinsi. Jadi kami berterima kasih kepada para pihak masyarakat dan insya Allah nanti ada langkah-langkah konkret dari Provinsi ya. Kita untuk rencanakan dan mudah-mudahan ada anggaran untuk melanjutkan penormalan sungai yang Provinsi telah melakukan itu tiga tahun yang lalu ya Pak Atok ya. Kepala Desa Setempat Atok berharap persoalan sampah dan banjir bisa segera diatasi secara menyeluruh. Ketika kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan memang belum bisa teratasi, harapannya sih teratasi ketika belum teratasi, kami berharap pihak Provinsi yang punya kewenangan sungai ini untuk menurunkan alat berat dinormalisasi sampai di pantai selatan. Dari Gumbuk Mas, Sugito Jumbersatu TV melaporkan.